Oke guys, ini proses pencampuran pupuk ya Modera Glower 25kg Dan ini warna merah ini saya kasih Nordog ya Saya kasih Nordog yaitu 1kg Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan jenang kapal sama mantap dan barokah Di video kali ini saya akan melakukan yaitu Pengocoran timun ya Pengocoran timun saya ini saya lakukan Yaitu 25kg ya Dengan menggunakan mutiara glower ini ya Kandungnya 15, Nnya 15 Pnya 9, Knya 20 Ini plus T, ini masih mau ya Addressing, magnesium, dan lainnya ya Oke Oke, di video kali ini Saya akan melakukan pengumpukan timun ya Jadi yang saya lakukan ini agar timun itu selalu Makanya tidak kekurangan ya Tidak kekurangan, kemudian buah yang di atas itu bisa jadi semua Itu karena apa, yaitu karena unsur P dan K Kemudian kalau untuk membentukan tunas dan dan itu bertopang dari yaitu unsur N dan CPT penyeprean daun Nah, ini saya menggunakan yaitu ukuran Separohnya seperempat hektare ya Kalau belajar jantus polon 25 persegi ya Nah, ini menggunakan mutiara glower yaitu 25kg Satu pengucuran selama 5 hari sekali atau juga 7 hari sekali Nah, ini tidak betul Karena kadang tertentur dengan aktivitas Jadi ini saya melakukan yaitu umur 7 hari ini Sangat dingin sekali ya Nah, ini kalau mutiara glower ini Enggak kuat ya tangannya Ini nanti akan ditaruh di kolam Kemudian ditransfer lewat drip Melalui drip yang ada di dalam bedengan timun ya Ini 29 bedengan Nah, 9 bedengan ini saya kasih 25 dulu Alhamdulillah kemarin mendapat yaitu 2 kintal kurang 30kg ya Berarti 1 kintal 70kg Nah, itu Karena kemarin belum dipetik semua ya Karena hujan Jadi ya seadanya tidak terlalu dirapatkan ya memetiknya Oke, sambil kita menunggu apa ini Larut kita melihat penampakan timurnya Oke, let's go Ini penampakan timurnya ya Timur mirah ya Nah, ini buahnya ya Sampai atas Nah, ini biar jadi semua nih ya Ini biar jadi semua Ini diadakan penyeprean yaitu Big Phosphor Java Green Java Hygros Kemudian Java Bloom Nah, jadi 4 bahan ini Kemudian Menopang biar cepat besar itu salah satunya itu Kemudian pemupukannya itu Rutin 5 hari sekali atau 7 hari sekali Nah, jadi buah atas bisa jadi ya Nah, ini belum bisa dirempetkan karena Selahnya tidak ada ya Terlalu rimbun Ya, ini ya Nah, ini timur mirah itu seperti ini Nah, ini kan kemarin ini agak telat ini ya Ini agak kebesaran ini Agak kebesaran Nah, ini penampakan timurnya ya Bisa dilihat Ya, oke guys Ini ya penampakan timurnya Saya akan memetik salah satu timurnya Untuk saya makan ya Nah, ini timurnya timurnya ya Timurnya ya Timurnya itu buahnya sangat lebah ya Kalau makannya itu terjaga Kemudian spray daunnya terjaga Ya, insya Allah Buah itu akan jadi semua Ya, kalau ada yang kuning maklum ya Jadi tidak kering semua Nah, ini buahnya ini banyaknya Di samping bayang juga ya Jadi, ini nanti akan sampai ke para-para atas Nah, di para-para atas itu juga Nanti akan berbuah ya Seperti ini Apabila kita tetap melakukan perawatan yang mungkin Kita lihat ini Nah, ini buahnya nih Nah, ini sampai atas itu kan Itu buah semua Nah, ini atas ini buah semua Nah, ini kalau emang ini terjaga Pemupukannya Insya Allah Ini nanti akan Jadi semua Dan panjang Tidak Membungkik ya Itu kecil Atas tidak Nah, ini Jadi, ini sudah mencapai Tonasenya Harganya yaitu Satu ton Satu ton berapa gitu ya Satu ton Sekitar satu ton 5 hintal atau 6 hintal Jadi, kalau harganya ini 3.000 sampai 3.500 sampai 4.000 Karena harga itu naik turun ya Tapi tidak bisa Turun dari 3.000 Itu kalau satu tonnya aja Sudah mendapatkannya Itu 3 juta Nah, apabila nanti Mendapatkan 2 ton Berarti 6 juta Dan ini targetnya nanti Di atas 3 ton Di atas 3 ton Jadi, Kodol 5 juta Bisa menghasilkan Yaitu 10 juta 15 juta Sampai 20 juta Nah, itu tergantung harga Karena, kalau Untuk saat ini Harganya itu bagus Jadi, Kita lebih ketani Itu lebih semangat Oke, kita lanjut lagi Lihat penampakannya Ini ada Pohon karet ya Bawahnya pohon karet Nah, ini Sangat terimbun Sekali Oke, guys Ini proses Pencampuran pupuk ya Modera Glower 25 kg Dan ini Warna merah ini Saya kasih nordok ya Saya kasih nordok Yaitu 1 kg Nah, ini ya 1 kg Nah, dikasih 1 kg nordok Harganya Kalau di sini 100 ribu Berarti Kalau 1 kg 500 gram 100 ribu Kalau 1 kg Berarti 200 ribu Wow Tidak apa-apa Yang penting Tidak terkena Jamur Nah, ini Kolamnya Ukuran 2 meter persegi Kemudian Dalamnya Yaitu 40 cm Sampai 50 cm Kemudian Ini nanti Ini akan Dicebut Ke Timun Nah, ke sana Oke, kita lihat Ini ya Pengocorannya Dinyalakan dulu Mesinnya Sampai selamat menikmati 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 selamat menikmati